Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana dengan perkembangan kalian dalam membangun profil di GeeksforGeeks.org dan Litkot.com? Saya berharap kalian baik-baik saja dan cepat mendapatkan job interview di luar sana. Kali ini kita akan membahas soal interview yang berjudul Largest Supply with Zero Sum. Pertanyaan interview ini dibawakan oleh Amazon dan Microsoft dan merupakan sub-varian dari pertanyaan interview Supply with Zero Sum. Jadi kita akan diberikan array of integers sebagai input of the program. Misalnya disini adalah 15, minus 2, 2, minus 8, 1, 7, 10, 23. Dan kita harus return panjang dari sub-ray with Zero Sum terpanjang di array of integers ini. Sub-ray with Zero Sum terpanjang adalah minus 2, 2, minus 8, 1, 7. Kalau kita jumlahkan elemen-elemen di sub-ray ini, kita akan mendapatkan jumlah 0. Maka kita harus return panjang dari sub-ray ini, yaitu adalah 5 at the end of the method call. Kita juga punya additional running time complexity that we should deliver our solution at order n. Sebenarnya pertanyaan ini mudah, tetapi karena adanya expected time complexity requirement that we should deliver our solution at order n, kita tidak punya cara lain selain menggunakan dynamic algorithm dan memoization dalam menyelesaikan persoalan ini. Dan dynamic algorithm yang relevan dalam menyelesaikan sub-ray with Zero Sum problem adalah prefix sum algorithm. Maka saya akan jelaskan apa itu prefix sum algorithm beserta terminologi yang digunakan dalam prefix sum algorithm. Prefix sum of k adalah jumlah dari k elemen pertama di dalam array of integers. Jadi misalnya kita diberikan array of integers 4, 2, minus 3, 1, 6. Prefix sum of zero itu selalu adalah 0 karena jumlah dari 0 elemen pertama adalah 0. Prefix sum of one, jumlah dari 1 elemen pertama adalah 4 di sini. Prefix sum of two adalah jumlah dari 2 elemen pertama, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Prefix sum of three adalah jumlah dari 3 elemen pertama, 4 ditambah 2, dikurang 3, hasilnya adalah 3. Prefix sum of four adalah jumlah dari 4 elemen pertama di dalam array of integers ini. 4 ditambah 2, dikurang 3, ditambah 1, hasilnya adalah 4. Prefix sum of five adalah jumlah dari 5 elemen pertama di dalam array of integers ini. 4 ditambah 2, dikurang 3, ditambah 1, ditambah 6. Hasilnya adalah 10. Oke, sekarang jelas ya apa itu prefix sum of k. Sekarang saya akan menjabarkan bagaimana cara mendapatkan prefix sum of k dengan menggunakan prefix sum of k minus 1. Jadi Anda bisa mendapatkan prefix sum of one dengan menggunakan prefix sum of zero ditambah current elemen. 0 ditambah 4 sama dengan 4, maka prefix sum of one adalah 4. Prefix sum of two sama dengan prefix sum of one ditambah current elemen yaitu 2. 4 ditambah 2 adalah 6. Prefix sum of three adalah prefix sum of two ditambah current elemen. 6 ditambah minus 3, hasilnya adalah 3. Prefix sum of four adalah prefix sum of three ditambah current elemen. 3 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Prefix sum of five adalah prefix sum of four ditambah current elemen. 4 ditambah 6, hasilnya adalah 10. Sekarang jelas ya bagaimana caranya Menggunakan prefix sum of k minus 1 Untuk mendapatkan prefix sum of k Sekarang kita copy paste dari contoh yang ini Contoh yang lebih rumit Kita copy paste ke notes Kita jabarkan disini 15 minus 2 2 minus 8 1 7 10 2 3 Oke sama ya Sekarang kita hitung prefix sumnya Prefix sum of 1 adalah Prefix sum of 0 ditambah current element Yaitu 15 Prefix sum of 2 adalah Prefix sum of 1 ditambah current element 15 kurang 2 hasilnya adalah 13 Prefix sum of 3 adalah Prefix sum of 2 ditambah current element 13 ditambah 2 hasilnya adalah 15 Prefix sum of 4 adalah Prefix sum of 3 ditambah current element Hasilnya adalah 7 Prefix sum of 5 adalah Prefix sum of 4 ditambah current element 7 ditambah 1 Hasilnya adalah 8 And so on and so forth Sampai the end of the array Sekarang kita harus perhatikan Disini Bahwa prefix sum ini bisa berulang Contohnya adalah 15 15 ini berulang Karena jumlah dari sub array ini adalah 0 Saya beri contoh ya 15 dikurang 8 Ditambah 1 Ditambah 7 Hasilnya adalah 15 Karena minus 8 ditambah 1 Ditambah 7 Itu hasilnya adalah 0 Contoh lain adalah 15 disini berulang Karena 15 ditambah minus 2 Ditambah 2 Hasilnya adalah 15 Maka sub array disini jumlahnya adalah 0 Maka mudah ya Untuk menemukan sub array with 0 sum Terpanjang Yaitu Kita tidak perlu memasukkan Di dalam memo Key 15 yang sini Melainkan kita harus memasukkan Dalam memo Key yang pertama Yaitu 15 disini Setelah itu kita cek Apakah prefix sumnya Pernah ada di memo Kalau pernah ada kita Tinggal kurangin The current index With the index of The Key in memo 6 dikurang 1 Sama dengan 5 Kita dapat panjangnya disini Minus 2 ditambah 2 Minus 8 Ditambah 1 ditambah 7 Ini hasilnya adalah 0 Oke Mari kita Tulis programnya disini Kita Change dulu ini Menjadi learn of array Ini menjadi array Supaya mempermudah Programmer lain Dalam Membaca program kita Oke Kita define memo Karena kita akan menggunakan memoization Habis itu kita define Prefix sum Prefix sum of 0 adalah 0 Oke Habis itu kita Define Max length Ini adalah Return value of The function here Itu max length Oke Habis itu kita iterate 4i in range Dari 0 Sampai length of the array Oke Habis itu kita Key in Prefix sum Kalau ini tidak Terdapat di dalam memo Keys Sebelumnya Maka kita harus catat Di memo Prefix sum Dengan value The current index Oke Sekarang kita fetch 6 6 i nya ya Atau 6 Sama aja Array of i Habis itu prefix Sama dengan Oh sorry Prefix sum Plus sama dengan 6 i Kita bisa menghitung Prefix sum Of k Dengan Menggunakan prefix sum Sebelumnya Ditambah The current element Oke Habis itu kita Cek Apakah prefix sum Ini Pernah ada Sebelumnya Di memo Dot keys Kalau pernah ada Maka kita Compute length nya ya Length nya adalah I Ditambah 1 Karena I ini belum di increment Maka kita tambahkan 1 Dikurang dengan Memo Prefix sum Jadi Saya jelaskan disini Kalau kita berjumpa dengan Prefix sum Yang sebelumnya Pernah ada di memo Yaitu disini Pernah ada Maka kita Compute dengan cara Menggunakan Current index Sorry Maksudnya 5 disini Dikurang Index dari Prefix sum ini Karena Ini belum di increment Akhirnya Maka kita tambahkan 1 Oke Abis itu kita Compute Max length Sama dengan Max Length Dengan Max length Sudah Algoritmenya Finish sampai disini Ups Sorry Kita punya 2 return Kita delete Salah satunya Oke Kita submit Aja Oke Benar ya Dan Seperti sebelumnya Kita bisa Menggunakan Try catch Untuk improve The performance Of the algorithm Jadi kita gunakan Try Itu kita akses saja Memo Add key Prefix sum Itu kalau misalnya Kita mendapatkan Exception Exception Kita store Prefix sum Add memo With the value Of i Oke Kita lihat Total time takennya Apakah ini Lebih kecil Oke Ternyata Lebih besar Slightly Gak masalah Karena Ada Variasi Dari server BC time Oke Kalau begitu Jelas Kalau Tidak jelas Boleh Bertanya Di Komentar Di bawah Oke Saya berharap Kalian baik-baik saja Dan Cepat mendapatkan Pekerjaan di luar sana Terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.